Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku siswa madrasah yang berbahagia Selamat datang di video pembelajaran Matap pelajaran fisika Kelas 10 Semester 1 Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas Terkait dengan pengukuran Yaitu Kita akan mengukur Masa jenis suatu zat Yaitu Kita akan mengukur zat padat Sebagaimana kita ketahui Zat itu ada 3 Yaitu Zat padat Zat cair dan zat gas Dalam mengukur Masa zat padat Maka ada beberapa tahap Yang akan kita lalui Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Kita harus menyiapkan Peralatan dan bahan Sebelum melakukan pengukuran Masa jenis Yang pertama adalah Kita harus menyiapkan Kita harus menyiapkan Kubus Atau Benda yang akan kita ukur Masa jenisnya Selanjutnya kita harus menyiapkan Gelas ukur Yang sudah Dimasukkan air Atau yang sudah berisi air Selanjutnya Kita harus menyiapkan Naraca Tiga lengan Nah dari ketiga bahan ini Akan kita gunakan Untuk pengukuran Dalam mengukur Masa jenis Suatu zat padat Maka nanti Tahap-tahapan Peralatan yang sudah disiapkan Harus dipergunakan Dengan teliti Dan sebaik-baiknya Dalam mengukur Masa jenis zat padat Ada beberapa tahap Yang pertama adalah Ukurlah masa kubus Dengan naraca Tiga lengan Kubus yang sudah Kita persiapkan Maka harus dicari Masanya Dengan menggunakan Naraca Tiga lengan Misalnya Bandul besar Menghasilkan Angka 100 Bandul sedang 30 Bandul kecil Dua Maka bisa disimpulkan Bahwa Masa daripada Kubus tersebut Adalah Seratus Ditambah Tiga puluh Ditambah Dua Maka Menghasilkan Seratus Tiga puluh Dua Gram Ini dicatat Tahap selanjutnya Itu tahap kedua Kita harus melakukan Pengukuran Pulume kubus Pengukuran ini Dengan menggunakan Gelas ukur Bagaimana caranya Yaitu Dengan cara Memasukkan kubus Kedalam gelas ukur Dalam tahapan ini Yang perlu diperhatikan Adalah Melihat Ketinggian kolom air Misalnya Sebelum Masuk kubus 50 Yang sudah Masuk kubus 80 Maka Pulume kubus Adalah 80 Diambil 50 Sama dengan 30 cm Kubik Ini juga Dicatat Pada tahap selanjutnya Tahap ketiga Ini adalah Menggunakan Hitungan matematis Yaitu Menghitung Masa jenis kubus Dengan menggunakan Rumus Masa jenis Yaitu Rumusnya adalah Rho Sama dengan M per P Yaitu Masa dibagi Volume Kita tadi Menghasilkan Masa 132 gram Volume 30 cm Kubik 132 gram Dibagi 30 cm Kubik Menghasilkan 4,4 gram Per cm Kubik Maka Angka inilah Sebagai Masa jenis Daripada Kubus Tersebut Demikianlah Cara mengukur Masa jenis Zat badat Selamat berlatih Mari kita Membiasakan Yang benar Yang benar Yang benar Yang benar Yang benar Yang benar Semua Yang benar Terima kasih telah menonton